Halo semuanya, Bapak Ibu serta setelurnya Santo Sapi Hari ini saya hadir lagi bersama teman setia saya Nasi Wadang, segawadang itu Nasi Sisa, alah susah benar sih ngomongnya Dan kalau kemarin saya membuat Nasi Sisa dijadikan apem Hari ini saya membuat Nasi Sisa menjadi bronis Nasi yang dibutuhkan itu sebanyak 250 gram Kemudian, nah ini soal telur berteluran Telur yang kita butuhkan itu sekarang cuma 2 biji Jadi kemarin buat mbak-mbaknya, buat ibunya yang protes Telurnya banyak banget sih, banyak banget Nah, di resep ini saya hanya memakai telur 2 saja Ini pun langsung, otw, cap, cus Untuk membuat menu kali ini Bapak Ibu Pertama kita menyiapkan tepung terigu Ini tepung terigunya sebanyak 120 gram Tapi kalau di sendokin, sendokinnya segini-segini Eh, segini-segini itu sebanyak 12 sendok makan Ini biar cepat, biar saya nggak dikomplain Ngitungnya dari 1, 3 langsung ke 10 Ini saya langsung masukkan saja ke dalam ayakan Kalau ayakan saya yakin Bapak Ibu punya semua Tapi kalau timbangan roti, timbangan tepung Belum tentu punya semua Selain terigu, saya juga akan menggunakan tepung maizena Tepung maizena ini sebanyak 2 sendok makan Nah, udah dimasukkan Ini tepung maizena juga nggak mahal Bapak Ibu Ini segini, sebungkus, isinya 1 on setengah Regannya patang ewu perak Orang larang-larang kok, murah baik ya Kemudian, saya juga memerlukan coklat bubuk Ini coklat bubuk murah meriah, rong ewu perak Bapak Ibu Mangga, dipilih, dipilih, dipilih Ini murah maupun, buatan awis-awis, Niki Ini langsung dimasukkan Ini bubuk coklatnya beratnya 35 gram Cemplungkan saja semuanya Berikutnya, saya butuh soda kue Soda kuenya seberapa banyak? Setengah sendok teh saja Mak cemplung, dah Kemudian, butuh baking powder juga Bapak Ibu Ini baking powder, kalau mau beli di mana supermarket juga nggak mahal Iyalah kok jelik teman sekian, bolong aneh Ini butuhnya setengah sendok teh juga Ini, kalau segini Di Batam harganya 5000 perak Ini sampai meringis-meringis, nggak akan habis Lama banget ini habisnya Sebenarnya, tepung-tepungan ini tuh udah cukup Bapak Ibu Jadi, ini langsung bisa diayak Tapi, disini saya akan menambahkan Susu coklat bubuk Dan, ini rahasia kemontokan badan saya Paling nggak sebulan saya habis segini nih 800 gram di umpe dewek Ini kan, karena saya nggak merokok Nggak ngopi, apa ya Jadinya, beli susu itu Ya nggak mahal-mahal banget dibandingkan beli rokok Ini saya butuh 2 sendok makan susu bubuk coklat Ini sebungkusnya yang 800 gram Di Batam cuma 60 ribu Kalau Bapaknya tetang rokok kan Satu bungkus harganya 20 ribu Satu hari habis nih Ini satu bulan 60 ribu Jadi, saya pikir nggak mahal Dan sekarang kita mulai dangdutan Bapak Ibu Digoyang, ayo Cike-ceke dangdut Cike-ceke dangdut Cike-ceke dangdut Tuh, tuh, tuh Serrrr Sesudah diayak Ini kita singkirkan dulu Kita hempaskan dulu Cush Selanjutnya, Bapak ke Ibu Kita akan memecahkan telur 2 biji Ini 2 biji aja Nggak usah kebanyakan Kemudian, akan saya tambahkan susu Ini susunya banyaknya 225 gram Sebenarnya, butuhnya itu 250 gram Tapi yaudah, segini aja Cukuplah Tambah air sedikit nanti Nanti 2-3 sendok saja Ini nggak mahal juga Harganya 4.200 atau 5.200 tadi belitnya Kurang lebih segitu, Pak Bu Ini langsung Cemplungkan saja ke dalam blender Selanjutnya, saya butuh gula pasir Nah, kalau gula pasir ini Seterah saja Mau manis, gimonggo Mau pahit, gimonggo Kalau mau pahit, nggak usah banyak-banyak Pakainya Saya akan memakai 7 sendok makan saja Gula pasir Teluk Papat 5 6 Itu, wis lah, wis cukup Kan saya sudah cukup manis Nanti kalau kebanyakan gula Malah ngilani Kemudian Saya akan menggunakan juga Nasi Wadang Gesega Wadang Mingi Sore Baru masak Terus sekarang akan saya pakai Untuk membuat Bronis Bronis Ini banyaknya berapa? Satu piring Ini kalau dicentong ya Centong Ini centong saya agak besar ya Sekitar 2 centong Kalau ditimbang Banyaknya 250 gram 1.4 kilo Bapak Ibu Lebukakan saja ke situ Sudah Sekarang langsung di Oser-oser Diblender saja ini Sudah Ini sudah 2 menit Saya memblender Sudah halus lah Dan selanjutnya Hasil blenderannya Dimasukkan ke dalam Baskom Baskomnya Tadi yang sudah ada Tepung-tepungannya Masuk semua saja ke sini Sekarang ini Diublek-ublek Diratakan dulu Terus Jangan lupa Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Juga harus sudah Merebus air Di dandang Di langsung Kalau mbok saya bilang itu Karena nanti Proses akhirnya Ini akan dikukus Bukan dipanggang jadi saya yakin bapak ibu di rumah semua bisa membuatnya ampun kesupen nikki ditambah dengan minyak goreng minyak gorengnya seberapa banyak kalau saya menggunakan sebanyak 7 sendok makan lorok telur pituk cukup segitu saja 7 sendok makan selain minyak goreng saya juga akan menambahkan cuka ini cukanya sebanyak 1 sendok makan kalau tidak ada cuka gunakan jeruk nipis saja air jeruk nipis kalau tidak ada jeruk nipis pereskan saja keringat bagian ketek bapak ibu semuanya sama-sama kejut setelah tercampur rata seperti ini sekarang akan saya masukkan ke dalam cetakan cetakannya saya menggunakan kertas roti lagi kalau tidak ada kertas roti cetakannya diolesi dengan minyak goreng dan kemudian diberi tepung pak bunggeh sekarang ini akan saya kukus selama 40 menitan ini gunakan api yang biasa saja pak bunggeh jangan api yang kelewat besar nanti kalau apinya kelewat besar malah permukaannya tidak rata bergelombang-gelombang kayak gitu dan ini setelah 40 menit dikukus ini keadanya sudah dingin separa sedulur tapi hanya saja di bagian tengahnya ini merekah kayak gitu tapi tidak apa-apa misalnya bapak ibu ingin rapi ya tinggal di papras saja dibikin rata karena ini mengembangnya cukup bagus cukup tinggi jadi kalau misalnya di papras pun diratakan ini masih tinggi banget tidak ada masalah lagi kalau cuma ingin dinikmati saja dimakan saja langsung dipotong-potong ini tidak masalah merekah-merekahnya seperti ini ini saya tunjukin lebih jelas itu begitu nah begini juga cantik kan pak bu enak banget ini kalau dipandang untuk melihat seperti apa bagian dalam si brownies nasi versinya santos sapi ini kita lihat sama-sama nah ini bisa dilihat bapak ibu cantik banget bentuknya ini belas tidak kelihatan nasinya kok bagus banget hasilnya kalau yang mau coba coba nge monggo nge cantik banget hasilnya ini nasinya akan saya embat sekarang tapi ini sudah dingin nge saya pikir tadinya rasanya bakal kayak apem kemarin ternyata beda jauh tidak ada hubungan saudara sama sekali dengan yang kemarin walaupun sama-sama pakai nasi tapi ini beda ini pun santos sapi mohon pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau keluar rumah oke permisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.